Hai cofrens, pada soal kali ini, jika diketahui diameter lingkaran sama dengan 56 meter, berapakah luas daerah diarsir? Atau yang kita punya ada warnanya ini ya, bukan yang warna putih. Di sini kita punya, satu kita punya yaitu adalah daerah ini adalah kita sebut sebagai 1 per 4 lingkaran. Ya, 1 per 4 lingkaran. Di situ ada 3, berarti kita punya nanti adalah di sini, Ini, luas daerah diarsir akan sama dengan yaitu 3, karena ada 3 ya, dikalikan 1 per 4 dikalikan dengan luas lingkaran. Seperti itu ya, karena cara mencari luas 1 per 4 lingkaran, itu kan yaitu 1 per 4 dikalikan luas lingkaran. Ini kita kalikan lagi dengan 3. Di sini rumusnya, yaitu luas lingkaran adalah pi kalikan jari-jari kalikan jari-jari atau R. Alak jelaskan di sini, pertama adalah diketahui diameter. Diameter atau disebut sebagai D biasanya itu sama dengan 56 meter, di mana diameter adalah garis yang ditarik dari 2 titik pada lengkungan lingkaran dan melewati titik pusat. Kita sebut diameter. Tapi kalau jari-jari hanya setengahnya ya, atau jarak yang ditarik dari titik pusat, ya, dari titik pusat menuju sebarang titik pada lengkungan lingkaran, di mana kita punya R sama dengan jari-jari. Rumusnya akan sama dengan diameter per 2 atau 56 per 2 atau sama dengan 28 meter. Masukkan ke dalam rumus, kita punya di sini 3 kalikan 1 per 4 kalikan pi, pi-nya itu bisa bernilai 22 per 7 atau kakak punya di sini yaitu adalah 3,14. Tergantung kita punya jari-jari yang kita gunakan atau kita punya. Kalau jari-jarinya itu habis dibagi oleh 7, kita gunakan yaitu pi-nya 22 per 7. Tapi jika jari-jarinya bukan bilangan yang habis dibagi oleh 7, kita gunakan pi-nya 3,14. Ini kita punya 22 per 7 dikalikan jari-jari, kita punya 28 kalikan 28. 7 pada penyebut, 28 pada pembilang. 7 bagi 7 kita punya 1, 28 kita bagi dengan 7, hasilnya kita punya 4. 4 pada kita punya yaitu penyebut, 4 pada pembilang, sama-sama kita bagi 4, hasilnya kita punya sama-sama 1. Bagi kita punya 3 kalikan 1 kalikan 22. Atau kita punya karena perkalian bersifat komutatif, kita tuliskan 22 kalikan 3, kita punya 66. 66 sekarang kita kalikan dengan 28. 6 kalikan 8, 48, terus 8-nya simpan 4-nya. 6 kalikan 8, 48, tambah 4, kita punya adalah 52. 6 kalikan 2, 12, terus 2-nya simpan 1-nya. 6 kalikan 2, 12, tambah 1, kita punya 13. Jumlahkan ini 8, ini 481. Sama dengan 1848 cm kita punya di sini, yaitu adalah persegi. Sudah ketemu ya ko friends, jawabannya maka dari itu jangan pernah menyerah untuk belajar dan tetap semangat belajar ko friends.